Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi ya sekitar Informasi yang berkembang Ini ada info yang berada di media sosial Dengan narasi di channelnya adalah Breaking news Habib Kribo haramukan naik haji Habib Kribo haramukan naik haji Langsung ditindak tegas Gara sebut kak babel gini Cuma kita lihat videonya kawannya Ini ada videonya nih Setelah itu kita bahas Nah ini saya ambil dari radar politik ya Radar politik Ini radar politik diunggah 8 jam yang lalu Oke coba kita buka Nah ini dikasih judul Busir sesat Wimbo haramkan ibarat haji Langsung diawangkan dan ditindak tegas Cek ya Tuhan gak parkir di masjid Tuhan gak parkir di kaabah Ngapain pergi jauh-jauh Buang duit Cuma ke arah sana Berebut hajar hat swat Membuang duit besar Mau cari Tuhan Anda senengkan manusia Tuhan gak disitu Tuhan ada di tempat-tempat Orang-orang yang susah Dari semua dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu lahir di lingkungan orang miskin Membela orang miskin Dan mati dalam keadaan miskin Tidak membangun berhala-berhala masjid Kalau emang masjidnya Sebuah tolak ukur kebenaran Pasti zaman Nabi banyak masjid Berarti apa? Cuma satu pendengaran Nabi masjid Dan Nabi cuma haji sekali Ini ada orang haji sampai Satu, dua, tiga kali Ini sudah Apa ya? Melampaui batas Bahwa kita untuk beribadah Tidak perlu lagi untuk ke masjid Tidak perlu lagi untuk ke masjid Tidak perlu haji Dan tidak perlu berhala masjid Jadi dia mengatakan bahwa Masjid itu sebagai suatu berhala Dan rukun Islam yang kelima Yaitu ibadah haji Sudah tidak perlu lagi Si kerebo sebut haji ke Arab Itu hanya buang-buang duit saja Dan pernyataan seperti ini Ya wajar Karena mungkin otaknya itu lebih kerebo Kalau otaknya kerebo Otak tidak lurus Dia ngomong apa saja juga Semau dia kan Mungkin juga tidak ada hukumnya Tidak dimintai tanggung jawab Dan seterusnya itu Masjid atau tidak Itu tergantung dengan orang Atau kebijakan-kebijakan Seorang pemimpin Artinya apa? Artinya ilah yang kemudian Coba kita cek Apa kata netizen Oke kawan Ya dari Abdullah Asladin Katanya Dia ini dibikin Ansur NU Benar gak sih? Maaf om tanya Baik kawan Ini yang pertama kita cek dulu adalah Fakta pertama Bahwa Habib Peribu Haram kenaik haji Nah itu betul Ada faktanya Langsung ditindak tegas Gue gara sebut Kak Bapak begini Nah itu Faktanya Belum ditindak tegas Kawannya Belum Ditindak tegas Nah sini kita bahas sedikit Nah saya tidak mengerti Dan belum paham Habib Peribu ini Ya Dia sebenarnya Memeluk agama Islam Yang seperti apa Naik haji Buang-buang duit Bilang aja Habib Peribu Bahwa Habib Peribu itu Enggak punya duit Untuk naik haji Bilang aja Bilang aja ya Habib Peribu Ngomong saja Di depan publik Bahwa belum punya uang Untuk bisa naik haji Karena naik haji Itu adalah kewajiban Bagian mampu Yang tidak mampu Tidak wajib Itu yang pertama Yang kudu ya Sepeng juga Habib Peribu Larang orang naik haji Untuk yang Dia sendiri yang Tepak Bukan mereka sendiri Yang punya duit Bukan pakai duitnya Habib Peribu Yang terketika Masalah musjid Biarin aja Orang ke musjid Saya tidak paham Ini Habib Peribu Ini maksudnya apa Apakah Habib Peribu Ini sengaja Mengobong Obok-obok Bangsa Indonesia Mengadu domba Bangsa Indonesia Lewat agama Islam Ini sudah ngawur Ini Habib Peribu Ini sudah ngawur Nah hal-hal yang Seperti ini Ya Harus diperiksa Lepolri Harus ditangkap Orang-orang begini Kalau dia mau ngaku Islam Ngapain juga Dia mau begini Ngupain ke Tanah suci sana Ke kabah ini Ngejar-ngajar Osep Buang-buang di Jangan-jangan Habib Peribu Ini tidak paham Masalah agama Yang saya lihat disini Ya ini 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 Peribu saya Ini Habib Peribu Ada upaya Untuk Menecah Belah NKRD Lewat Dalur agama Ini perlu Lepas pada orang begini Prioritas Muslim Di Indonesia Ini Ini Nah Haji Karena itu Masuk Ya di dalam Islam Kenapa Habib Peribu Larang Orang-orang Nah Haji Mereka Kadang terlalu Sempet Pemikirannya Kuliah ini Habib Peribu Kadang hadit Ini hadit Baru kali ini Saya melihat Hadit Aneh Seperti yang Kayak gini Ini Menyesatkan Ini Ini Provokator Propaganda Nah saya Tidak tahu Ini misinya Habib Peribu Dengan jelas Ini bisa Menecah Belah Proses NKRI Lewat Agama Islam Ini pemerintah Tegas Dengan orang-orang Seperti ini Karena Habib Peribu Ini kan Merasa Palik NKRI Tapi Oceh Ini adalah Provokator Bisa Mengocah Belah Persatuan Karena Ada Ajalah Satu dia Satu dia Yang sedang Kayak gini Ngapain Masalah Rasulullah Satu kali Nai Haji Dua kali Nai Haji Itu Masalah Semua Islam Indonesia Satu kali Nai Haji Kalau Pengen Kodeanya Mau Ke sana Ya Mungkin Karena Senang Pakai Dik Sending Urusan Dia lah Ngapain Habib Peribu Urusin Makanya Habib Peribu Kalau Mau Haji Karena Nggak Punya Uang Ngomong Siapa Tuhan Yang Bisa Bantu Jangan Nyingir Kepada Mereka Yang Sering Naik Ke Tanah Suci Umroh Haji Itu Urusan Dia Itu Kepercayaan Nah Ini Saya Nggak Ngerti Habib Peribu Ini Agen Siapa Ini Ya Bagaimana Menurut Sahabatku Ya Kalau Saya Tangkap Habib Peribu Perusak Perusaha Indonesia Baikkan Bidah Nyerawa Baikkan